Itu artinya kan memudahkan Menurut orang Arab Hamzah itu termasuk Suka Apalagi kalau ada dua Ada beberapa Banyak yang dikaitkan Untuk Imam Hafiz Ini yang harus dibaca Tasjil hanya satu Tasjil itu Membaca Hamzah Dibaca antara Hamzah Dan Alif Membaca Hamzah Hamzahnya dibaca Antara Hamzah dan Alif Kalau kita membaca Hamzah A-A A itu Hamzah Hamzah kedua Yang dimaksud Hamzah kedua Jadi A-A Itu namanya Hamzah Kalau kita baca A Itu namanya Alif Karena Karena untuk Imam Hafiz ini khususnya Hanya Fatah Maka yang disebut Alif Maka yang disebut Alif Kalau itu secara umum Umum Giyurrah artinya Itu tidak Alif saja Ada yang Wawu Ada yang Mia Maka sebetulnya Antara Hamzah dan Huruf Mah Yang sesuai Tapi kalau ini Khusus Alif ya Antara Hamzah dan Alif Yang mudah ya Jadi kalau kita baca Alif itu A-A panjangnya itu Menurut A-A panjangnya itu namanya Alif A-A Itu namanya Alif Maka bacaannya Antara A-A dengan A Maka bacaannya antara A-A dengan A menjadi A-H 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 dan suaranya murid aja gitu kan, jadi ini kadang-kadang yang gak paham, oh seperti H, ya memang seperti, bukan H, asal seperti gak apa-apa, kalau H salah ya jadi kalau masih, jadi pangkat kan gorgang, AH, EH, 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 itu heard, tidak allah, agar-agar, agar-agar, agar-agar ITU, itu namanya, itu namanya, karena kalau mascutnya apa namanya, makan robang atau rongga kan gorgang dan rongga mulut jadi nanti berarti dipertenganteng borokan kalau harusnya dari pangkal orang A-Jamiah ada yang begitu, salah itu bukan taksit jadi saya baca A-Jamiah kalau kita dengarkan saya baca dulu nanti kita lakukan A-Jamiah 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 jadi rongga agar-agar bocor itu namanya Tasjil, itu yang harus dibaca Tasjil ada beberapa kalimah yaitu 3 kalimah yang boleh Tasjil boleh dibaca Ibda tapi di Al-Qur'an yang tertulis adalah yang Ibda yaitu lapangnya A-Al-Anah A-Wu'ah ini asal juga A-A A-Al-Anah A-Al-Anah ini semua disebut Mat-Lazim atau Mat-Farab Mat-Lazim kalau yang Tasjil Mat-Lazim wassator kalau yang A-Al-Anah itu Hofa jadi A-Al-Anah boleh dibaca A-Al-Anah 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 itu namanya Tasjil dan boleh panjang A-Al-Anah 開if kemudian A-Hal-Zekaroinin boleh itu yang ditulis dalam Koran dan boleh dibaca A-Al-Zekaroinin A-Al-Zekaroinin kemudian A-A-ularsi thomu ONE boleh dibaca A-Шul masing-masing kalima ada dua berarti ada enam tempat yang boleh dibaca tasdir maupun dibaca atau dibaca kalau kamu pakai koran al-mudus yang terbitan yang buah itu sudah ada keterangannya di bawah jadi diblok di raster ada keterangan bahwa al-anak boleh dibaca tasdir ya itu selanjutnya